Lo dikejar mobil ga? Engga Gue dikejar mobil yuk? Di belakang? Ampe gua Cuman ini ama B**** Disebut Si B**** itu ternyata break Gitu Waaah Halo guys Balik lagi di youtube channel Gus Ali Jadi kali ini kita bakal ngobrol ngobrol Ini bukan moto vlogging Ini bukan ngobrol dari hati Tapi gue lagi bersama temen gue Farel Sekaligus juga manager gue Sekaligus juga kebetulan temen gue Jadi kali ini kita bakal ngobrol ngobrol tentang anak motor dulu Yang 10 tahun terakhirlah kurang lebih Sama anak motor sekarang Perbedaannya apa? Mari kita bahas Oke jadi ini sebenernya ngobrol ngobrol aja Harap tidak dianggap terlalu serius Tapi ini sebenernya topik yang serius Tapi jangan tersinggung kalo misalkan ada gimana-gimana Rel lu udah main motor ya kapan Rel? Awal ceritanya Dari tahun 2000 Kayak dari lahir Dari lahir Dari tahun berapa? Awal 2013 2013 Pas baru kelas 3 SMA lah gitu ya Jadi lu dari 2013 ya main motor ya? Main motor ya? Main motor dari 2013 Siara join Kaskus Komunitas Nah gue kepingin nanya deh Kenapa? Di 2014-2015 awal kan mulai jamannya motor blogger ya kan? Ya Mulai influencer permotoran gitu-gitulah Dan itu dulu baru ada social media yang aktif tuh Orang-orang Facebook, Youtube, Instagram TikTok belum tuh Kaskus Kaskus ya Kaskus secara itu kan Apa itu? Apa itu namanya? Forum Nah Sekarang nih Ini 2024 Ya kan? Ntar lagi 2025 Kalo itu 2026 Gila ya Segitu ya Coo Menurut lu nih Kalo gue abis ini ya Gue abis ini gue pintu varil dulu nih Menurut lu Dari 2015 ke 2024 Enakan jaman permotoran mana? Enak jaman dulu ya Sebenernya Kenapa? Jaman dulu Karena pertama gak tau rame Gak tau rame banget ya Dan gimana ya Mainer jalannya pada masih ada Mainer jalan Tidak memandang Ya CC gimana Ada diskriminasi juga Dan Kalaupun misalkan Yang mungkin sering-sering yang main di Monas gitu kan Dari jaman dulu Itu Dulu tuh Masih pada rapih mainnya Sekarang nih Udah bener kayak jalanan semuanya Semua tinggungan tuh Udah balapan semuanya Semua lane-nya semua gak rapih Semua nyari celaka Tapi iya sih Kalo ngeliat permotoran dulu sama sekarang Gue juga milihnya dulu sih Kayak ngeliat dari Sanmori aja tuh Set Sanmori sekarang Udah kayak balapan Pas lampu merah tuh udah siap-siap start Semuanya merasa dirinya Valentino Rossi Ya Udah kayak ancerit lah Mereka banget ngeliatnya Kalo ngomongin gitu Berarti ya kita coba fokus ke permotoran jaman sekarang deh Iya Sekarang itu Gue ngeliat anak-anak motornya ruwet Influencernya pun juga ruwet Iya Influencernya juga ruwet Jadi semua dengan drama yang masing-masing Semuanya penuh gimmick Semuanya harus ada gimmick kalo mau naik Iya Dan jujur Gue bingung juga nih Anak-anak motor Kita tau di luar sana anak motor tuh Dan Indonesia dulunya terlalu lama Tahun 2017 2016 2018 Anak motor tuh fun Asik Jadi kita tidak melihat siapapun Kita gak ada drama apa Semuanya fun semuanya Kita rahat semuanya Cuma tiba-tiba Kenapa di tahun 2033 ini jadi termaik-mehek satin TV ya? Iya sih Gue ngeliatnya itu berawal dari 2000 Engga sih dari Corona sih Dari Covid Dari Covid tuh muncul banyak sekali content creator Dan gini loh Masa-masa sulit merubah Zaman Dan merubah Mindset masyarakat Yang tadinya itu Gimana jadi gimana jadi gimana Nah sekarang tuh Semuanya serba sosial media Habis itu Semuanya Dengan drama deh Kayak lu butuh drama banget Sekarang tuh bener Kayak farel bilang Kayak termehek-mehek gitu kan Iya Ancerit iya banget gitu Kayak Ini berantem sama ini Apa gitu kan Lu udah masalah udah urus aja gitu kan Ya kalo mau drama Kenapa jadi semua berdrama Berdrama Dengan kameranya masing-masing Iya Dan menurut gue Ini loh Si tahun sekarang nih Audiensnya udah bukan umur Belasan 17 ke atas 20 ke atas Engga Audiensnya tuh udah mulai umur 5 tahun Pun udah ada audiensnya Dan Yang kalian rekam Yang kalian Perlihatkan Itu itu akan berpengaruh Kepada Generasi Nantinya Iya iya benar Itu sekalian Seperti ya Kayak geber-geber Geber-geber ini Menurut gue Iya gapapa Karena itu kan Motivasi anak kecil Geber-geber Boca-boca yang geber Iya Boca-geber itu kan Motivasi juga kan Ada motivasi untuk anak kecil itu Oh someday gue sukses Iya Cuma Tolonglah tempatnya Tolonglah Adik-adiknya diberitahu juga Gitu Anak-anak itu juga Kalo Gue nilet Terakhir nilet kemarin Satu-satu reels Anak kecil terlihat merah Ini ready biker Tadi kan dikerubungin gitu Motornya dan ready bikernya tuh Ampe Mau jatoh Mau jatoh gitu Kayak Gimana nih Apa nih Gitu kan Gitu Ampe gitu Minta-minta geber motornya Biar sama anak kecil itu Menurut gue Ini kok udah sampe separah ini Gitu Jadi emang sebenernya kembali lagi Ahlak sih Ahlak Karena Sekarang tuh makin kesini tuh Makin mengesampingkan Etitude Ahlak gitu kan Jadi yang penting Yang penting gue Kelihatan sukses Kelihatan ya gue ngomongnya Kelihatan Kelihatan sukses Kelihatan kaya Kelihatan keren Kelihatan terkenal Kelihatan kembali lagi Jadi semua orang tuh terlalu fokus sama eksistensi diri Sampai lupa Sebenernya Ada Hal negatif yang dihasilkan dari eksistensi tersebut Buat diri dia Maupun orang lain Gitu Memang kembali lagi ke permotoran Wow Hancur banget sih Asli Hancur itu Kayak Dan ini Sebenernya bikin video kaya gini Sebenernya mungkin dibilang percuma Ya percuma juga Cuma juga Tapi disini Cuma sekedar Mencurahkan isi hati kita Anak motor yang udah Cukup-cukup Lumayan lah Lumayan Gak bisa dibilang lama juga sih Ada yang lebih lama dari kita Banyak Tapi Ya hampir 10 tahun terakhir Gitu Ngeliat Permotoran makin kesini tuh Makin chaos Gitu Bener-bener deh Kayak Ayolah Ayolah Makanya gue seneng banget Si Raka tuh Anak kecil minta geber Gak boleh Orang sensi malcul Sensi Jadi kita liat video Tejer sama Mr. November ya Jadi Sensi ya tuh Sensi ada bocil minta geber Jangan berisik Iya Itu bagus tuh Itu didikan Didikan tegas Shock therapy juga buat dia Dan itu Orang kan semua ngeliat Jadi ya kebetulan Di video Instimasi Mr. November Yang nonton juga banyak Walaupun gak sebanyak itu yang nonton Gue berharap kayak 10 juta gitu Biar liat nih semua nih Biar faham gitu Tapi yang geber-geber Lebih banyak emang Kembali lagi Konten hiburan yang begitu Lebih gampang dinikmati Dibanding konten yang mengedukasi Jadi ya Ya begitulah Permotoran sekarang Itu bener-bener se-chaos itu Dan Orang-orang yang bilang Enggak kok biasa aja gitu Itu liat 5 tahun lagi Saat anak-anak kecil itu Sudah main motor juga Pengaruh-pengaruh yang kalian berikan itu Akan lebih barbar nantinya Hahaha Sebenernya itu jadi perdebatan juga Kayak ada hashtag sensi yang dulu Dibuat sama Bukan dibuat sih Sebenernya Den Dimas yang waktu itu gue liat ngepost Ini sih ya itulah Gue ngeliat itu Wah hajib tuh abis itu Yang lain juga ikut ngepost Gua pun juga ikut ngepost story Abis itu jadi perdebatan Ada beberapa vlogger Yang gak suka Gitu sih itu-itu loh Ini kan cuma mereka mendapat Iya kan Yang gak setuju Gak apa-apa gak setuju Tapi tidak harus membenci Orang tuh ngira Sekarang kalo berbeda pendapat Berarti musuh-musuh Kocak Kocak banget gitu loh Jadi Sampai akhirnya Ada yang waktu itu Ditegur di sensi Ditegur sama satpam Jangan geber-geber Abis itu jadilah perdebatan Di kolom komentar Ada satu influencer yang membela Abis itu sambil nyindir Jadi ya Akhirnya diserang loh Hahaha Tapi gak apa-apa Emang harus Ya gimana ya Perbedaan pendapat tuh gak apa-apa Masa aja gak apa-apa Masa aja gak apa-apa Gitu loh Iya Cuma gak bawa-bawa gitu juga Dianya sial Hahaha Gue pengen ngomong Hahaha Hah Hahaha Gak apa nih orang Gak apa-apa Hahaha Jadi kembali lagi Sebenernya permasalahan promotoran Sekarang tuh ya Attitude Semuanya dari Attitude Gue yakin yang geber-geber tuh Yang geber-geber Itu bukan orang jahat juga Iya Bukan orang jahat Dan sebenernya dia tuh Geber-geber tuh Juga buat menghibur si anak-anak itu Iya Dijalan gak geber-geber kok Dijalan gak ada orang yang pulang-pulang gak Berarti geber Dia berangkat dari sensi kepul ke rumahnya Digeber Terus agak Jebol mesinnya Kayak gitu Tapi pas ada audience Digeber Ada audience yang harus dihibur Gitu loh Menurut dia Dan itu ya sudah Itu haknya mereka juga Tapi jangan mengganggu Gitu kan Nah itu salah satunya Abis itu Ugal-galan di jalan Di jalan sekarang Permotoran tuh Se-chaos itu Abis itu kembali lagi Attitude sih Attitude Kayak Ada juga orang-orang Anak motor baru Yang umurnya diatas kita pun Attitude nya juga kocak Kayak Ada satu video tuh Kemarin kita nonton Ada rombongan motor Salah satunya Nabrak mobil Mobil yang cukup mewah Abis itu Abis nabrak Si yang nabrak Ini minta maaf Si yang ditabrak Gak terima Terus temen-temennya ini Mencoba menenangkan Tapi ada salah satu nih Dari yang Yang belasan orang itu Riding Ada satu yang malah Lu siapa gini-gini Kayak bentak Si yang ditabrak Gitu mobilnya Nah itu kan bisa dilihat Dari rombongan belasan Yang tadinya Mau baik-baik aja Tapi gara-gara satu Yang somong Jadi semuanya kena Gitu loh Jadi jangan sampai Yang berulah sedikit Dan divideokan Habis itu membawa efek negatif Ke semuanya Makanya Kata-katanya tuh Orang-orang yang aktif Di sosial media tuh Bukan artis Tapi influencer Karena kita membawa Influence Influencer Influencer Disebutnya gitu Social media influencer Lu membawa Influence Lu membawa pengaruh Influencer artinya pengaruh Membawa pengaruh Ke penonton Gitu kan Mau followers lu satu Sampai jutaan Itu semua ada efeknya Satu orang sama satu juta orang Itu sama Efeknya ya orang juga Iya emang Apa tuh? Tolong sensor Sebenernya Sebenernya Sebelum kita tutup video ini sih Sebenernya Varel ini juga dulu pelaku Kayak Kayak lu juga Speeding Ya kan? Oh iya Disitu Monasko Antasari Antasari atas Lu pelaku Guapun dulu Guapun dulu ya Antasari atas dulu gua lewatin loh Karena gua takut begal dulu Kapan sekali Gua pernah begobat itu Gak tau kan Antasari atas untuk mobil lewang Kapan lagi Bopcx Full standard ting ting Boncengan Naik antasari atas Karena gak tau apa-apa Lah gua juga gitu Gua dulu juga gitu Gua dulu Gua tau malah Dulu gua tau gak boleh ke atas Tapi itu jam 1 pagi Dan jamannya begal Akhirnya udah lah gua lewat ke atas Sampai di stop polisi gua bilang Pak gua tau begal Gitu loh Jadi sebenernya Ya kita sama-sama dulu pernah Lu Lu dikejar mobil gak? Enggak Gua dikejar mobil Di belakang Ampe-ampe gua Gua takin ini sama Ampe Disebut Si 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 Aduh Ini jadi makin serem Berbicaranya Daripada kita jadi makin kacau Gua tutup aja videonya Jadi ini sebenernya cuma sharing aja Kalo ada perbedaan pendapat Komen aja Kita gak berperan sama perbedaan pendapat Gitu loh Jadi itu aja dari gua Kita Nanti ngobrol-ngobrol lagi Daryl ya Iya Oke guys Thank you for watching Right safe as always Sampai jumpa di video selanjutnya Ini deh Goodbye Bye Bye Bye